Masa orientasi siswa atau MOS untuk siswa baru masuk di Garut, Jawa Barat memakan korban. Kali ini seorang siswa baru yang sedang mengikuti kegiatan orientasi malah tenggelam di sungai. Korban bernama Fazri Fauzi, siswa yang baru masuk SMK Hikmah Garut, tenggelam setelah tak bisa berenang di sungai Kereman yang berada di kampung Kereman, desa Maripari, kecamatan Sukawening, Garut. Sebelum hilang, korban disuruh berenang menyeberangi sungai oleh seniornya. Melihat seniornya terbawa arus, korban pun mencoba menolong. Namun sayang, ketika seniornya tertolong, justru korban yang terseret derasnya arus sungai. Petugas Polri dan TNI hingga kini berusaha menyelam mencari korban, sementara warga sekitar menyisir bantaran sungai agar Fazri bisa segera ditemukan. Pas lagi nyeberang berapa orang tadi? Berkelompok. Berkelompok. Yang awalnya tenggelam berapa orang tadi? Satu orang aja yang hilang. Katanya ada dua orang, terus sok ditolong. Iya, sama. Oh, sama kamu. Nah, pas kejadian memang sengaja menyeberang kemana? Iya, kan tugas. Kalau nggak bisa renang, nggak apa-apa, di sisi aja. Di pinggir saja. Ini lagi kegiatan mos? Iya. Atas kejadian ini, kegiatan mos sekolah bersangkutan dibubarkan. Sementara itu, sejumlah saksi dan panitia mos diperiksa oleh polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan.